Jangan sekali-kali memohon dan meminta kepada yang dijiarahi Akan tetapi doakanlah yang kita dijiarahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana para sahabat Youtube kabarnya Semoga kalian, para sahabat dimanapun kalian berada Allah SWT selalu senantiasa memberikan perlindungan, keselamatan, keberkahan Serta para sahabat dimanapun kalian berada Selalu senantiasa Allah jauhkan dari mara bahaya, sekecil apapun Amin, amin, ya rabbal alamin Baik para sahabat Pada kesempatan kali ini Kami akan berbagi kembali mengenai zikiran khusus Atau zikir khusus Ketika para sahabat berjiarah Ke salah satu wali Allah Yang berada di wilayah Banten Wali Allah Yang ada di wilayah Banten Yang dimana Kami ikhah hidup berbagi Zikiran khusus Atau zikir khusus Ketika para sahabat berjiarah Ke salah satu wali Allah Yang berada di wilayah Banten Wali Allah ini Sangat masyur Sangat terkenal Khususnya di wilayah Banten Dan Di negara kesatuan Republik Indonesia Siapakah beliau Beliau adalah Cucunya Dari Kanjang Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Putra Dari Anaknya Sultan Molana Hasanuddin Wali Allah Yang ada di wilayah Banten Yang sangat terkenal Dan masyur Beliau adalah Sultan Banten Yang kedua Beliau bernama Sultan Maulana Yusuf Sultan Maulana Yusuf Adalah anak Atau putra Dari Sultan Maulana Hasanuddin Atau Sultan Banten Yang pertama Dan beliau Sultan Maulana Yusuf Adalah Cucu Dari Kanjang Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Cerbon Sultan Maulana Yusuf Bin Sultan Maulana Hasanuddin Bin Kanjang Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Cerbon Baik para sahabat Dimanapun Kalian berada Ketika Para sahabat Niat berziarah Kesalah satu Wali Allah Yang berada Di wilayah Banten Yaitu Sultan Maulana Yusuf Para sahabat Ketika sudah Memasuki Arya Keramat Sultan Maulana Yusuf Alangkah baiknya Para sahabat Membaca Kosidah Karangan Al-Habib Abdullah Bin Hussein Bin Tahir Salamullah Ya Sadat Minar Rahmah Ya Sakum Sampai seterusnya Apabila para sahabat Tidak hafal Dan tidak membawa Kitab Karangan Al-Habib Abdullah Bin Hussein Bin Tahir Para sahabat Bisa memberi salam Menghadiahkan Suratul Fatihah Habib Khusus Kepada Sultan Maulana Yusuf Setelah Para sahabat Sudah Memberikan salam Menghadiahkan Suratul Fatihah Silakan para sahabat Memasuki Mendekati Makam Keramat Sultan Maulana Yusuf Bin Sultan Maulana Sanuddin Bin Kanjeng Sunan Gunung Jati Syarif Fidayatullah Cerbon Baik para sahabat Ketika para sahabat Sudah duduk Bersilak Sudah Berada Di makam Keramat Sultan Maulana Yusuf Sebelum para sahabat Bertawasul Menghadiahkan Suratul Fatihah Bukalah Dengan kalimat Istifa Tujuh Kali Syahadat Tujuh Kali Dan salawat Nabi Tujuh Kali Setelah Para sahabat Sudah Membuka Istifa Sada Dan salawat Nabi Para sahabat Bisa langsung Bertawasul Menghadiahkan Suratul Fatihah Pada Kanjeng Nabi Besar Muhammad S.A.W. Keempat Malaikat Muqradin Keempat Sahabat Nabi Kurofarusudin Ketuan Ketuan Syek Abdul Qadir Jailani Al-Ba'adadi Dan Setelah itu Menghadiahkan Suratul Fatihah Lebih khusus Kepada Sultan Maulana Yusuf Bin Sultan Maulana Sanuddin Bin Kanjeng Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Fidayatullah Cerbodi Ketika Para sahabat Sudah Bertawasul Pasti Para sahabat Memasuki Kalimai Asura Kaliklas Falak Anas Dan seterusnya Sampai Zikludah La ilaha Ilallah Ketika Para sahabat Sudah Selesai Berzikludah Senyamannya Para sahabat Semampunya Para sahabat Para sahabat Bisa melanjutkan Setelah Zikludah La ilaha Ilallah Membaca Ayat Kursi Berapa Kali Membaca Ayat Kursinya Semampunya Senyamannya Para sahabat Membaca Ayat Kursi Tersebut Jadi Pada kesempatan Kali ini Kami ulangi Kembali Setelah Para sahabat Berzikludah La ilaha Ilallah Para sahabat Bisa langsung Membaca Ayat Kursi Sebanyak Banyaknya Atau Semampunya Para Sahabat Atau Saudara-saudara Kami Dimanapun Kalian Berada Jadi Zikiran Kursus Atau Zikir Kursus Ketika Para sahabat Saudara kami Berziarah Ke Sultan Maulana Yusuf Atau Sultan Banten Yang Kedua Di keramat Tersebut Memperbanyak Membaca Membaca Ayat Kursi Ya Itulah Yang bisa kami Bagikan Para sahabat Paswa-saudara kami Dimanapun Kalian Berada Ketika Para sahabat Paswa-saudara Berziarah Ke keramat Sultan Maulana Yusuf Sultan Banten Yang kedua Disana Para sahabat Bisa Memperbanyak Ayat Kursi Lantas Gimana Kalau Saya Setelah Bertawasul Langsung Berzikir Atau Memwirit Ayat Kursi Ketika Kami Berziarah Kesultan Maulana Yusuf Tidak Apa-apa Silahkan Setelah Para sahabat Bertawasul Langsung Membaca Ayat Kursi Sebanyak-banyaknya Dan Setelah Selesai Langsung Ditulis Doa Tidak Apa-apa Akan Tetapi Para sahabat Serta Bertawasul Membaca Surat Aliklas Falak Surat Anas Dan Seterusnya Sampai Zikrullah Dan Setelah Zikrullah Dilanjutkan Memperbanyak Ayat Kursi Lebih Baik Lebih Bagus Setelah Para sahabat Sudah Berzikir Mewirit Ayat Kursi Semampunya Para sahabat Ketika berjarah Kesultan Maulai Yusuf Tutuplah Dengan Doa Ingat Para sahabat Mengingatkan Buat diri kami Dan para sahabat Sosok kami Dimana pun Kalian berada Jangan Sekali-kali Memohon Dan meminta Kepada Yang Dijarahi Akan tetapi Doakanlah Yang kita Dijarahi Urusan Munajat Urusan Hajat Dunia Sekecil Apapun Mohon Dan mintalah Hanya Kepada Allah Subhanahu Wadalah Semoga Dengan Para sahabat Basratu Rahmi Doa Bidoa Berjarah Kubur Kekramatnya Para wali-wali Allah Para ulama Para orang-orang Soleh Semoga Hajat Apapun Sekecil Apapun Semoga Allah Kabul Amin Amin Darabbal Alamin Ingat Para sahabat Kami ulangin Kembali Jangan Sekali-kali Memohon Dan meminta Kepada Yang Dijiarahi Akan Tetapi Mendoakan Yang Dijiarahi Dan Bermunajat Keinginan Hajat Sekecil Apapun Para Sahabat Rasulullah Kami Dimanapun Kalian Berada Mohon Dan mintalah Hanya Kepada Allah Subhanahu Wadalah Karena Allah Subhanahu Wadalah Yang Maha Mengabulkan Doa Baik Demikian Para sahabat Lebih kurang Mohon Maaf Babila Yang kami Sampaikan Banyak Kekurangan Ada yang Kurang Berkenan Kami Mohon Maaf Lahir Batin Babil Khusus Para Sesepuh Para Ustaz Para Kiai Para Habaib Yang Ada Di Wilayah Banten Kami Mohon Maaf Lahir Batin Hampura Sadayana Hampura Sadayana Hampura Sadayana 2 1 2 3 2 1 2 2 3